Halo Saga Troops, gimana nih turnamen Mobile Legends base Saga eSport yang berlangsung pada akhir tahun 2022? Pasti seru lah. Batch 44 kali ini spesial banget deh, karena menjadi awal yang mantap. Kota Tangerang Selatan menjadi tempat penyelenggaraan turnamen Mobile Legends. Bersama dengan caster yang seru, turnamen ini ditayangkan di Youtube dan Facebook Sahabat Ganjar. Turnamen ini menyediakan total hadiah jutaan rupiah beserta piala dan sertifikat. Setelah pertarungan yang sengit, tim Jampang eSport tampil menjadi juara pertama, ECS eSport dan Warung Ipul masing-masing di tempat kedua dan ketiga. Seluruh pemenang berhak membawa pulang hadiah jutaan rupiah beserta piala dan piagam penghargaan. Jadi untuk kalian para Saga Troops, yakin mau ninggalin tayangan seru ini? Jangan sampai ketinggalan di kota selanjutnya ya! Sampai jumpa lagi! Alhamdulillah memenangkan juara satu di turnamen Tangerang Esport, kota Tangerang Selatan. Saya sangat senang di turnamen ini karena saya menjadi juaranya. Udah gitu panitnya juga Alhamdulillah sangat-sangat baik. Harapan kedepannya kelihatan yang seperti ini diperbanyak lagi gitu. Karena kita, ya memang anak-anak muda kita ini perlu gitu wadah untuk mengekspresikan ya keahlian mereka lah dan ya kemampuan mereka. Dan kami optimis sahabat Ganjar, Provinsi Banten yang akan mampu mendulang suara untuk pemenangan Pak Haji Ganjar Pranowo, khususnya di kota Tangerang Selatan ini. Jadi kami yakin ya Pak Ganjar akan menang menjadi presiden di tahun 2020.